Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halustad Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucy Ardi yang akan menemani antum Semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan 3 pertanyaan yang nantinya Dengan para nasional kita yang insyaallah sudah sangat pakinan Ya seperti biasa sahabat kurang muslim Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Saya wawafiat Dan segala aktivitas kita Segala kegiatan kita ya Dan tentunya jangan sampai di Apa namanya Aktivitas yang kita lalui setiap hari ini Atau hari-harinya Itu kita lupakan Maksudnya kita melupakan Ibadah ya Jangan sampai melupakan ibadah Pada Allah SWT Terutama yang sholat wajib ya Sholat 5 waktu Ya Sahabat kurang muslim Di pembahasan yang pertama ini Nanti kita akan membahas tentang kandungan Nah sebelum saya membacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke salam titik peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Mahalusa Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Yusad Zulham Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apakah ada aborsi kandungan Yang diperbolehkan? Mohon pencerahan ya Ustaz Ashram muslimin wa muslimat pemersa Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Aborsi ialah Membunuh secara paksa janin Yang masih berada di perut ibunya Itulah aborsi Dan para ulama kita Menjelaskan bahwa aborsi termasuk Hukumnya haram Tidak boleh dilakukan Karena termasuk daripada Membunuh jiwa Seorang manusia Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wala taqatulu anfusakum Jangankan membunuh jiwa-jiwa kalian Aborsi termasuk bentuk Daripada membunuh Yang membunuh seorang Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita lihat Kapan dikatakan dia membunuh janin Kita tahu bahwa dalam hadis nabi Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan bahwa Apabila seorang muslim Pada usia Ya Ya Empat bulan Maka ditiupkan ruh Kedalamnya Pada usia empat bulan Ditiupkanlah Ruh kepada janin tersebut Ya Tiga puluh Ya Ataupun empat puluh Empat puluh Ya empat puluh Ataupun tiga bulan ya Tiga bulan disini Tiga bulan Ya sudah ditiupkan ruh Kedalam Ya janin tersebut Nah artinya apa Kalau seandainya setelah ini Diadakan aborsi Maka seperti dia membunuh Anak tersebut Jadi apakah ada aborsi yang Dibolehkan Ya tentunya Ma'asyur al-muslim Wal-maslimat rahim Warahmatullahi wabarakatuh Kalau aborsi tersebut Dilakukan karena Dengan tujuan Untuk membuang rasa malu Ataupun aib Ini termasuk dosa Ataupun dengan tujuan Ya tidak mau lagi punya anak Termasuk dosa Ya Tapi kalau secara medis Dokter mengatakan Ini ibu Kalau dia melanjutkan Kandungannya ini Bisa membahayakan nyawanya Dia bisa mati Maka disinilah Ya Ketika memang secara medis Para dokter mengatakan Bahwa dia berbahaya Kalau dia meneruskan Kehamilannya Untuk menelamatkan nyawanya Ya si ibu ini Dan tentunya si bayi ini Belum dalam kondisi Ya masih kecil Ataupun belum lahir Maka disinilah mungkin Salah satu yang dibolehkan oleh Ya agama kita Atau ulama menjelaskan Ya seorang wanita Ataupun seseorang Boleh melakukan aborsi Karena alasan Menelamatkan nyawa Ibu tersebut Wallahu ta'ala alam Iya syukur Yang jazakallah khairan Ustaz Zulahman Terus penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya Teman-teman Perlu kita garis bawahi ya Perlu kita garis bawahi Bahwasannya Aborsi Aborsi kandungan Ini termasuk Bagian dari Membunuh Teman-teman ya Ta'uzubillah bin zalik ya teman-teman Ini termasuk bagian dari Membunuh Namun Ada beberapa catatan Yang harus kita perhatikan Yang disampaikan oleh Ustaz Zulahman tadi Bahwasannya Jika Aborsi ini dilakukan Karena memang Apa ya Khawatir karena Aib Malu dan lain sebagainya Memang ini tidak diinginkan Bukan Karena memang tidak pingin gitu ya Maksudnya ya Entah dia mungkin hamil Di luar nikah Dan lain sebagainya Kemudian ingin melakukan aborsi Untuk menghilangkan jejak Dan lain sebagainya Makanya ini Murni membunuh teman-teman Dan ini dosa ya Dosa besar Namun apabila Ini mungkin Sepasang suami istri Yang memang Sudah menikah Ya Kemudian hamil istrinya Namun ketika dicek Kandungannya Dikonsultasikan ke dokter Secara medis Ternyata ini Mungkin Memiliki potensi bahaya Bagi Keselamatan Istri Atau keselamatan ibunya Nah Apabila memang Dianjurkan Lebih baik Dianjurkan untuk Digugurkan kandungannya Karena berpotensi bahaya Kedepannya Membahayakan nyawa Nah maka hal ini Dibolehkan teman-teman Karena memang Ada Potensi berbahaya Terhadap Ibunya Atau terhadap Istri kita Nah seperti itu Jadi Hal-hal yang kayak gini Boleh Namun ini Ya wallah alam ya teman-teman ya Namun ini setahu saya Jarang terjadi Tapi ya mudah-mudahan Itu tidak terjadi Kepada istri kita Ya karena Orang yang Sudah menikah Ya Apa namanya Pasti Menantikan yang namanya Keturunan teman-teman Dan ini Mudah-mudahan Siapapun Yang menantikan keturunan Dimudahkan oleh Allah SWT Dan kita bisa menjaga amanah tersebut Dan semoga Allah SWT Apa ya Menjaga Keluarga kita Menjaga Para istri Yang sedang hamil Dan sehat-sehat semuanya Amin Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustad Ustad Saya berada di luar kota Khatib Jumat berkhutbah Dengan bahasa daerah Dan saya tidak mengerti Apakah Jumat saya tetap sah Ustad Mohon pencerahan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton